Intro soal album kayak ya tadi kan udah lama kan, kenapa lama banget sampe produce album itu? in a way gue pengen apa ya pengen pengen mencoba hal baru tanpa harus dilimitasi oleh waktu karena kadang-kadang kayak gue mikirnya gini kayak album ini adalah gue kembali lagi ke mindset gue pertama kali bikin album which is gue ga mikirin ini akan jualan atau engga gue ga mikirin ini akan diterima sama pasar atau engga gue ga mikirin ini gue ga mikirin itunya, gue mikirin kayak apa yang membuat gue jatuh cinta terhadap membuat musik di awalnya gitu awalnya gue suka bikin musik, gue suka eksperimen gue suka bikin sound yang aneh-aneh gue suka bikin lagu yang saya anak gue sendiri itu album pertama gitu dan yang pengen gue balikin lagi di albumnya nanti yang baru yaitu mindset itu lagi kayak mencoba untuk menjadi jadi berpikir seperti yang dulu lagi gue suka musik itu karena apa gue jatuh cinta sama musik karena apa jadi back rootnya ya berarti ini albumnya itu proyek idealis gue setiap bikin album pasti ada idealisme gue yang gue tanamin sih apapun itu bunyinya apapun itu bentuknya menurut gue setiap orang punya idealisme yang beda-beda idealisme gue yang paling kenceng sebenernya adalah gue suka lagu yang enak which is hal yang kayak kalo lu nanya orang orang ga akan bilang kayak oh iya ini lagunya drumnya kurang ini ya cuma ada dua gitu lagunya enak atau engga dan gue selalu kembali kesitu kayak setiap gue dengerin lagi lagu gue yang udah jadi lagunya enak atau engga udah itu aja itu idealisme gue yang paling jadi ga mumet sebenernya si mikirnya enak apa engga nyaman apa engga tapi balik lagi kan ga setiap orang beda iya bener terus jadi produser buat album sendiri iya dari dulu sebenernya gue sendiri dan ini pertama kali di album ini gue produce berdua jadi rasanya memproduce berdua tuh apa ya enak sih kalo udah nemu orang yang cocok ya cuma dari dulu tuh gue kayak belum pernah nemu orang yang bisa memproduce bareng duduk sebelahan gitu gue orangnya susah mempercayai dengan karya gue sendiri jadi gue pengennya bikin sendiri sendiri-sendiri terus sampe akhirnya sekarang ada mono terus ada bluey juga kan dia ikut produce juga akhirnya dia ikut co-produce which is hal yang gila banget menurut gue kayak tiba-tiba ada incognito di dalam lagu yang gue bikin di kamar gitu nah kapan itu dikeluarkan album kayaknya akhir tahun pertengahan ke akhir tahun sih pertengahan ke akhir tahun bener ya? bener-beneran kita diundang gak? kalo ada launching gitu undang dong pasti dong terus kalo sebagai penyanyi ini ini mimpinya Petra bukan sih? apa? jadi penyanyi itu mimpinya Petra bukan sih? atau multi instrumentalist mungkin? gue tadinya pengen jadi drummer terus gue mulai bikin lagu terus akhirnya gara-gara bikin lagu jadi mulai nyanyi gitu sebenernya mimpi gue tuh pengen jadi pembuat musik aja sih oh lebih ke produser atau? pengen bikin musik aja apapun itu ininya sih apapun itu rollnya cuma produk akhirnya adalah musik gitu produk akhirnya adalah lagu, album, film scoring, apapun itu gue suka banget membuat sesuatu dari nol aja oke film scoring berarti Petra suka skor-skor film gitu? gue kuliah dulu kuliah gue film scoring oke music composition cuma fokusnya di film scoring cuma belum bikin film scoring apa-apa oke pokoknya ini ya Petra pengen jadi musician ya? iya